Baik, hari ini kita bicara mengenai bangkit dan bergerak. Ini bulan yang baru dan ini session yang terakhir sepanjang hari ini. Saya ambil temanya adalah langkah kecilmu adalah mujijat masa depanmu. Setelah orang bergerak itu menandakan ada kehidupan. Orang bergerak itu tentu ada tujuan. Orang bergerak itu tentu akan memberikan yang terbaik. Menggerakkan sesuatu yang terbaik. Jangan setengah-setengah, jangan asal-asalan. Jangan juga sesuatu yang kita lakukan sembarangan. Jadi bergerak adalah sesuatu yang sangat penting. Dua setengah tahun kurang lebih kita kena pandemik. Semua gerakan kita dibatasin. Dan mau gak mau dua setengah tahun itu mungkin sudah banyak mempengaruhi kita. Untuk bergerak lagi kita agak males, mager katanya. Untuk melakukan sesuatu bermimpi yang besar, rasa juga perlu waktu lagi untuk... Apalagi saat kondisi pandemik lebih baik sedikit. Sudah ada berita, 2023 resesi. Hati-hati, stop, jangan terlalu bergerak terlalu cepat. Sehingga kita tahan lagi. Dan itu membuat banyak orang bisa kehilangan arah, kehilangan visi. Bahkan akhirnya memutuskan untuk tidak bergerak sama sekali. Tadi pagi saya sudah sampaikan bagaimana kita mengalami kegagalan. Penyebab kegagalan kita bergerak untuk melangkah maju. Lalu yang siang tadi saya sampaikan mengenai alasan-alasan untuk bergerak maju. Ada banyak alasan sudah untuk bergerak maju. Tapi cukup satu alasan untuk tetap stuck di satu titik. Satu saja alasan cukup untuk membuat kita enggak bisa bergerak. Dan tadi sore saya sampaikan mengenai cara untuk melangkah maju dengan cara yang benar tentu. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan hari ini atau sore ini saya sampaikan langkah kecilmu. Little step, small step, first step. Itu sangat menentukan apa yang akan kau hadapi di hari-hari yang akan datang. Apa yang kau alami di hari yang akan datang. Jangan remehkan, langkah kecilmu itu, satu langkah ke depanmu itu sangat-sangat menentukan. Apa yang akan kita alami ke depan. Justru langkah itulah yang harus saudara perhatikan baik-baik. Sekali yang langkah kita benar, ke depannya akan lebih mudah. Tapi sekali langkah kita salah, itu kesananya kalau kita enggak perhatikan bahaya sekali. Saya ambil contoh sederhana. Kalau disini sebagai start kita, kita akan menuju pada satu titik. Tapi kita menceng, menceng atau menceng itu apa ya. Miring atau meleset ya. Cuman mungkin satu derajat saja. Satu derajat saja dari arah yang seharusnya kita ambil. Kita hanya menyimpang satu derajat atau setengah derajat saja dari arah yang harusnya kita ambil. Itu kalau kita jalani terus, ujung sana kita bisa bedanya jauh sekali disana saudara. Nangkep ya maksud saya ya. Jadi jangan main-main dengan langkah pertamamu atau langkah awalmu. Langkah-langkah kecilmu itu saudara. Saudara kalau mau belajar bagaimana kita melangkah. Tadi ya sudah saya sampaikan cara melangkah, kenapa gagal, alasan itu melangkah. Tapi ini kita sudah ambil keputusan. Aku mau melangkah. Karena ini pilihan. Tadi saya sudah sampaikan. Ini pilihan saudara. Saudara mau melangkah atau mau tetap stuck. Stop di situ satu titik. It's your choice. Keputusanmu saudara. Tapi perhatikan baik-baik. Apapun jadi keputusanmu, itu akan menentukan sekali apa yang ada di depanmu. Itu suatu yang sudah menjadi hukumnya saudara. Makanya kita harus hati-hati ya. Maksudnya buat teman-teman muda disini. Karena 90% ibadah malam ini adalah anak muda. Coba saya mau tanya. Yang usianya 40 tahun ke atas angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ini sudah tadi ya Bu ya. Sudah. Empat, lima, enam, tujuh. Cuma tujuh. Dari sekian ratus. Jadi saya pastikan ini sekitar 85-90% anak-anak muda. Dengar baik-baik anak-anak muda. Saya tidak khutbahnya untuk anak muda. Yang tua juga dengerin baik-baik. Karena Nisa juga sudah tua. Yohanes lima belas. Sorry, lima belas. Yohanes lima. Ini salah tulis ya. Yohanes lima ayat satu sampai delapan belas. Kisah mengenai orang lumpuh. Oh sorry, bukan. Orang sakit 36 tahun. Sakitnya apa? Tidak jelas sudah. Tidak ditulis. Memang yang kumpul di Seram Bipayat Allah itu adalah orang lumpuh, timpang, buta, dan sebagainya. Dan orang sakit. Sakitnya apa? Yang 38 tahun. Nunggu ada orang yang menolong dia untuk angkat dia barangkali atau untuk menolong dia supaya pada saat kolam Bethesda ada goncangan oleh kanan malekat. Katanya begitu. Orang yang pertama kali masuk ke kolam itu pasti sembuh sudah. Apapun penyakitnya. Tapi orang tua ini, ya orang tua ya 38 tahun sudah bisa bayangkan sudah menanti. Entah umur berapa dia menanti. Yang jelas lebih tua dari usia Yesus. Alkitab menulis Yesus tahu. Orang ini tahu. Berarti mungkin sejak kecil Yesus lihat. Loh Bapak ini masih di sini. Waktu Yesus masih kecil. Masih mungkin anak-anak. Lihat orang tua ini. Loh ada di sini. Kemudian dia remaja. Lihat lagi Bapak ini. Loh kok ada di sini masih? Kemudian Yesus bertambah usia lagi. Sudah mulai yud gitu ya. Pemuda. Masih ada di situ. Usia 30 tahun mulai Yesus melayani. Masih ada di situ. Nah kira-kira begitu lah. Jadi Yesus berbarangkali kenal sudah. Baik dengan orang ini. Nah, sudah. Yang luar biasa adalah Yesus kemudian datang mendatang. Khusus orang ini. Padahal ada ratusan orang yang sakit di sana. Yesus gak sembuhin semuanya. Cuma satu ini aja. Yesus datangi orang ini. Dan dia mengungkapkan satu pertanyaan yang sederhana. Maukah kamu sembuh? Gila sudah. Saya tanya. 38 tahun sakit. Ditanya. Maukah engkau sembuh? Kalau otak kita ini masih waras sudah. Langsung pasti bilang. Mau. Sekarang. Aku mau sembuh. Tapi yang diungkapkan oleh Bapak ini. Ngomong apa? Gak ada orang yang tolong saya. Yang angkat saya untuk sampai di kolam Bethesda itu. Nyalain orang lagi. Ini menurut saya sudah mental illness saudara. Orang ini sudah parah banget. Sakitnya bukan cuma sakit. Gak tahu sakitnya apa. Tapi menurut saya yang paling bahaya adalah sakit jiwa. Mentalnya sudah mental block. Sudah gak. Dia bilang deadlock. Gak mungkin aku sembuh. Gak ada orang yang mau tolong saya. Mungkin juga kalau boleh diartikan. Aku udah butuh lagi kesembuhan. Aku menikmati sakitku ini. Bayangkan 38 tahun. Tapi Yusuf tanya. Maukah engkau sembuh. Dan ajaibnya lagi Yusuf. Gak nanggepi lagi. Gak nyala-nyalain. Lo kamu salah mikir. Enggak. Langsung Yusuf bilang begini. Bangkit. Angkat tilammu. Jalan. Orang ini sudah 38 dengar perkataan Yusuf. Kayak ada suatu kekuatan yang membuat dia. Bangkit. Bongkar tilammu. Jalan. Padahal dia belum kenal siapa itu yang ngomong. Sang yang senangnya dia lupa ngomong terima kasih juga. Sang yang senangnya dia gak tau siapa tadi yang ngomong. Sehingga pada saat orang-orang agamawi datang. Hei ini hari sabat. Kamu gak boleh angkat tilamm. Itu hukumnya memang ada. Jalan itu ada patasnya. Itu orang sabat. Orang Yahudi. Gak boleh. Artinya Yesus membuat mujizat di hari sabat itu bertentangan dengan hukum. Tau tak. Sehingga para ahli agama ini. Siapa? Orang ini bilang. Aku gak ngerti. Tadi yang ngomong. Bangkit. Angkat tilamm jalan. Aku belum mengerti. Aku belum sempat ketemu. Tapi kemudian diceritakan di ayat-ayat ini. Mereka ketemu di baik Allah. Uh ternyata orang ini sembuh. Terus ke gereja. Kira-kira begitulah. Untuk mengucap syukur barangkali. Itu bagus ya. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini. Sudah ditolong Tuhan. Gak kepingin tuh ke gereja. Gak pengen tuh kenal siapa yang menyembuhkan. Sempatnya aku sembuh. Puji Tuhan. Aku udah perlu. Ibadah lah. Atau apa. Atau apa. Tapi orang ini ke gereja. Kebaik Allah. Ketemu Yesus. Dan Yesus bilang. Gimana? Sudah sembuh. Pergilah. Jangan berbuat dosa lagi ya. Supaya tidak terjadi hal yang lebih buruk daripadamu. Diingetin. Nah baru tahu. Ternyata Yesus yang ngomong. Yang sudah menyembuhkan dia. Dia keluar. Dia cerita sama banyak orang. Yesus yang sembuhkan aku. Dan orang-orang agamawi semakin marah pada Yesus. Ingin bunuh Yesus. Karena dia melanggar hukum sabat. Dan bahkan mereka semakin marah. Karena apa? Yesus menyamakan dengan Bapak. Nyebut Tuhan itu Bapak. Itu seperti yang menyamakan dia dengan Allah. Buat pemahaman orang Yahudi. Itu sangat-sangat menghina. Nah setelah. Itu sangat-sangat merendahkan Tuhan. Mereka gak percaya konsep Allah jadi manusia. Sampai saat ini. Ya. Nah setelah. Kira-kira seperti itu background yang saya mau sampaikan. Nah kemudian setelah. Bagaimana langkah kecilmu bisa jadi mujizat. Kita belajar dari orang ini. Langkah kecilnya Yesus memberi satu solusi. Gampang. Bangkit. Satu. Angkat hilang. Dua. Jalan. Cuma tiga. Hal yang sederhana. Yang sebetulnya menurut saya bisa dilakukan oleh orang 38 orang tahun sakit ini sudah. Kita gak tau sakitnya apa yang sudah disebutkan. Lumpuh barangkali. Kalaupun lumpuh sudah. Saya bayangin ya. Kalau dia memang betul-betul mau sembuh. Dia kan tadi ngomong. Gak ada orang yang angkat aku. Oke berarti ada jarak. Yang dirinya dengan kolam. Tapi kan dia bisa berpikir. Hari ini aku gak ada yang tolong. Tapi aku gak mau deh. Masa aku harus tergantung sama orang. Besok pagi aku datang lagi. Semakin dekat dengan kolam. Ini kalau gak ada yang tolong lagi. Ini ya saudara. Saya ajak saudara berpikir secara rasio. Mestinya berpikir. Wah gak ada yang tolong lagi. Oke gak apa-apa. Aku mau semakin dekat dengan kolam itu. Dia jalan lagi datang. Pagi-pagi. Sebelum ada orang antre disitu. Dia datang pagi-pagi. Bisa gak? Sama seperti saudara antre. Kalau saudara mau bimbingan skripsi. Ada dosen-dosen yang aneh kadang-kadang. Mahasiswanya datang jam 4 pagi. Sudah antre jam 4 pagi. Sekarang malah gila lagi di NTD sana ya. Sekolah jam 5 pagi. Indonesia memang penuh dengan mujijat. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Keanehan-keanehan memang seringkali terjadi. Dan itu membuat kita tahu bahwa memang idinya orang Indonesia hebat-hebat. Mestinya saudara. Dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Minggu berikutnya lagi. Kok gak ada lagi? Dia dekatin lagi. Dia datang lebih pagi lagi. Jam 1 pagi padahal kali. Dia sudah dekat kolam. Kok gak ada juga yang tolong dia? Cara yang paling gampang apa? Minggu depannya lagi nyemplung dia di kolamnya. Plung! Sudah tunggu aja. Tunggu. Malekat datang goncang-goncang. Dia pasti sembuhu. Tapi kenapa gak dilakukan 38 tahun? Karena menurut saya memang dia sudah stuck. Pola pikirnya. Dia gak bisa melihat hal-hal yang baik. Yang dia lihat cuma jelek-jelek-jelek. Sudah susah. Hidupku sial. Hidupku begini. Tapi. Alihesus diselesaikan dengan cara yang paling sederhana. Bangkit. Angkat hilang. Berjalan. Sederhana itu. 38 tahun dia putar pikiran bagaimana caranya. Tapi gak dapat-dapat. Karena apa? Fokusnya diri sendiri sudah. Nah langkah kecilmu itu. Merupakan awal untuk menggerakkan mujizat selanjutnya. Maka tadi saya bilang. Kalau orang 38 tahun ini cerdas. Dia tadi datang lebih pagi. Cari tempat yang strategis untuk nunggu goncangan kolam betas sedak itu. Setelah langkah awalmu itu adalah langkah yang akan menentukan langkah berikutnya. Katanya langkah seribumu ditentukan oleh langkah yang pertama. Jadi jangan soal gini. Wah aku besok begini-begini. Tapi kamu gak pernah apa langkah. Satu langkah ini. Gak akan terjadi apa-apa. Mau sembayang bahasa roh kayak apapun juga. Mau saudara sangat rohani banget. Gak akan terjadi apa-apa. Sebelum langkah pertama mutu jalan. Sebelum orang sakit 38 tahun bangkit. Dan mulai kemasi apa ini. Tilamnya. Dan mulai jalan. Gak ada. Sebelum ada bangkit. Dia gak ada namanya angka tilam. Tidak ada jalan. Tapi pada saat dia mulai bangkit. Dan dia kemudian peresin tilamnya. Dia mulai jalan. Itulah. Jadi mujijatnya mulai kapan? Mujijatnya saat dia denger Yesus ngomong. Dan dia mulai bergerak. Kan tadi saya sampaikan. Kalau saudara mau belajar cara melangkah yang benar. Gak ada cara lain. Selain saudara-saudara encounter dengan Tuhan sendiri. Perjumpaan dengan Tuhan sendiri. Itu sangat mutlak saudara. Gak bisa tidak. Gak bisa di skip itu. Langkah itu. Maka jadi orang Kristen jangan sok puas. Aku udah ke gereja. Aku udah ngelayani Tuhan. Aku udah ngelakuin gini. Tapi selama kau belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Secara pribadi. Baik. Saya bilang pribadi itu bukan ketemu wajahnya Yesus. Saat kamu denger firman Tuhan. Dan kau tahu betul firman yang kau dengar itu. Adalah satu teguran. Terima sungguh-sungguh. Sebetulnya disitu juga awal dari perjumpaan. Tapi juga saudara harus punya rasa rindu. Haus laparkan Tuhan. Jangan cuma senang dengan cerita-cerita orang. Pendetaku cerita begini. Wah bagus sekali Tuhan. Itu luar biasa. Kata pendeta. Kata rohaniawan. Kata orang. Jangan. Selama kamu belum melambangin perjumpaan ke kristenanmu dangkal dan gampang robo. Percaya sama saya. Khususnya anak-anak muda ya. Teman-teman muda. Jangan. Jangan kamu gantikan perjumpaan itu dengan pelayanan. Atau kamu doamu hebat kayak apa. Itu sedikit menolong doa-doamu. Tapi tanpa perjumpaan dengan Tuhan. Kamu kan punya dasar yang rapuh. Makanya perjumpaan dengan Tuhan harus diingini. Dalam setiap keadaan kamu di rumah. Nanti Tuhan aku kepingin ngalami engkau. Aku rindu engkau. Aku harus laparkan engkau. Aku mau Tuhan. Dan saya percaya Tuhan gak akan berlambat-lambat pada saat ada orang-orang seperti itu. Jadi yang pertama sudah pitrus. Berjalan di atas air. Itu saya ambil sebagai contoh aja. Banyak contohnya ya. Satu-satunya murid yang pernah jalan di atas air juban pitrus. Kenapa? Karena dia dengar. Tuhan bilang. Kamu datang. Kalau engkau Tuhan Yesus. Suruh aku jalan. Yesus bilang datang. Dan dia dengar. Di tengah gemuruh angin badai yang luar biasa. Dia dengar Yesus bilang datang. Artinya keluar dari kapalmu. Jalan bersama aku. Muridnya gak dengar. Murid-murid yang lain gak dengar. Hanya Yesus yang dengar. Sebetulnya saat Yesus bilang datang. Itu pasti yang mereka mestinya juga dengar. Tapi mungkin yang ada yang dengar sayup-sayup gak jelas. Memang kadang gak perhatian. Karena takut yang luar biasa. Atau memang dengar tapi takut untuk melangkah. Tetapi Petrus itu memang luar biasa. Dia keluar dari perahu. Jalan. Satu dua langkah. Memang kemudian dia jatuh tenggelam. Karena dia mulai perhatikan angin. Suara yang menakutkan. Dia terdistrak. Dengan pandangan kepada Yesus. Setelah hari-hari banyak setelah hal-hal yang mendistrak setelah. Yang mengalihkan perhatianmu dari Yesus. Makanya kita tenggelam. Makanya kita ngalami keadaan-keadaan yang serba ketakutan. Kebimbangan. Dan kecewa. Takut. Benci. Dan semua hal yang berbau dosa. Ya. Matius 14 ayat 29. Kata Yesus. Datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air. Dan mendapatkan Yesus. Kalau sudah baca ayat ini luar biasa sekali. Memang Petrus sempat tenggelam. Tapi dia cepat berteriak. Tolong Tuhan. Yesus langsung tolong. Yesus gak bilang. Ya kamu tak akan. Tandani harus percaya. Kok gak percaya-percaya itu. Gak begitu. Langsung diangkat. Apa yang terjadi setelah diangkat? Jalan bersama Yesus. Makanya perjalan dengan Yesus itu penting. Melangkah dengan Yesus itu. Mutlak. Jangan pernah suruh pede. Aku rapapa. Aku bisa jalan Dewi. Aku punya banyak pengalaman soal ini. Kamu belum tahu aja apa yang kamu hadapi. Tapi kalau kamu tahu yang kamu hadapi. Dan bahkan kamu punya potensi yang sangat-sangat besar untuk kita bisa salah. Seperti Petrus. Hanya cuma denger angin. Guncangan-guncangan dia udah takut. Tapi selama dia berjalan dengan Yesus. Ganting tangan. Mau ada angin. Mau ada apa. Terus jalan. Dan akhirnya pencatas. Saat mereka jalan di atas air bersama dengan Yesus. Itu ombak masih ada. Gelombang masih ada. Tapi mereka jalan dengan aman. Setelah mereka naik ke prau. Baru badai berhenti. Menarik sekali. Itu kisah itu. Oke. Jadi langkah pertamamu. Itu awal dari mojijat. Dan jangan menyerah. Kalau misalnya sudah betul. Sudah berjumpa. Tuhan dapat visi dari Tuhan. Tapi kalau ada banyak tantangan. Gak apa-apa. Menurut saya itu konfirmasi justru. Kalau kamu sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kamu akan mengalami kesulitan. Alkitab tulis. Kalau kamu mau ikut Yesus. Kamu akan mengalami aneaya. Sama seperti Yesus. Aneayanya jangan pikir. Dikebukin. Dipenjara. Tidak. Aneaya itu macam-macam. Aneaya itu bisa. Kamu sudah mau jalan benar. Temenmu ngomong. Alah sok suci. Ini pendetanya lewat. Ini pendetanya. HGN. HGN seperti seringkali. Membuat kita gak enak. Bahkan saat kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu mulai bimbang. Kamu harus tinggalin temen-temenmu yang gak benar. Waduh. Nanti apa kata di mereka. Dan macam-macam. Itu aneaya sudah. Nah. Jadi. Pastikan. Langkah pertama kamu itu benar. Dan kalau di. Langkah pertama kamu dapat tekanan-tekanan. Biasa saja. Itu meneguhkan. Bahwa kamu sudah benar. Katakan amin. Yang kedua. Sudah. Bahan baku. Mujijat. Untuk masa depan. Langkah pertamamu itu. Adalah muijijat. Bahan. Harus ada itu. Kalau gak ada bahan bakunya. Ya gak bisa. Ya gitu ya. Kira-kira. Kalau mau buat roti. Mau buat masakan. Harus ada bahan bakunya. Kalau gak ada bahan bakunya. Gak mungkin bisa. Mau di apa-apain juga. Sudah gak bisa. Gak bisa jadi. Mau buat roti ya. Sudah punya bahan baku. Untuk roti itu. Harus tersedia. Demikian juga muijijat. Muijijat itu gak. Gak gini loh. Sudah ya. Pokoknya percaya aja. Percaya. Haleluya. Percaya. Tapi bahan bakunya ada gak. Ya iman itu pak. Ya iman itu apa sih? Sudah pokoknya pak. Pokoknya percaya. No. Nggak. Kamu salah. Kalau bilang iman itu pokoknya percaya. Bukan. Iman itu ada understandingnya. Ada pengertiannya. Pemahamannya. Sesuai dengan gendak Tuhan atau enggak. Kamu kenal Tuhan enggak. Kalau kamu minta. Dengan apapun yang kamu suka. Dan kamu bilang. Pokoknya aku iman pak. Mesti dapet. Enggak. 100%. Saya akan bilang. Enggak. Tuhan bukan pembantumu sudah. Tuhan bukan pesurumu. Kalau kamu bilang iman. Kamu harus tahu hati Tuhan. Apa gendak Tuhan? Dan kamu boleh melakukan. Apa yang menjadi gendaknya. Visi Tuhan apa dulu? Bukan visimu. Bukan ambisimu lagi. Enggak. Tapi gendak Tuhan itu apa? Lalu bagaimana pak? Ya berdoa. Mulai denger-dengeran. Perhatikan di sekitarmu. Ada banyak cara Tuhan itu bicara dengan kita. Baca Alkitabmu. Perhatikan baik-baik. Tapi jangan kesusul langsung. Nah ini. Pasti ini. Pasti. Uji dulu. Alkitab bilang. Ujilah setiap roh. Termasuk Tuhan pun. Boleh diuji. Saya harus jangan sungkan untuk menguji firman Tuhan. Karena Alkitab bilang. Ujilah aku. Kalau kamu setia dalam perpuluhanmu. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap surga. Uji aku. Uji kata Tuhan. Wah Tuhan mana yang kayak gitu ya. Rasanya gak ada loh. Itu kata yang kurang ajar banget. Yang uji Tuhan itu siapa kita. Ya tentu surga. Semakin bertambah. Dewasa pengangit akan Tuhan. Kita gak perlu uji-nguji Tuhan lagi. Pasti Tuhan itu mengasih kita. Katakan amin. Pasti Tuhan itu menuntun kita. Pasti Tuhan itu menjaga kita. Jadi bahan bakunya adalah langkah kecilmu itu. Yosua 3.15 Segera sesudah para pengangkut. Atau pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan. Dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya. Kedalam air. Di tepi sungai itu. Sungai Yordan. Sebak. Sebak itu terbelaya. Sampai meluap sepanjang tepinya. Selama musim menuai. Langkah kecil dari imam. Satu langkah. Langsung membuka sungai Yordan. Bum. Kering sungainya sudah. Dan bangsa Israel bisa masuk ke Tanah Kanaan. Bisa memiliki Tanah Kanaan. Bisa berkemenangan di Tanah Kanaan. Bisa mengalami buah-buah yang indah. Yang enak di Tanah Perjanjian. Itu karena satu langkah itu dulu. Kalau tidak ada satu langkah ini. Tidak ada mujijat di sana. Makanya saudara. Kita ini imam-imam mana nih. Para pengusik. Langkah. Kita ini. Itu menentukan. Mau jemaat. Mau jadi seperti apa juga. Masa depan. Mau kaya apa juga. Masa depan. Anak sana saya. Cucu-cucu saya. Itu bisa ditentukan. Karena satu langkah ini. Yang terakhir. Yang terakhir. Ketiga. Langkah untuk memerdekakan diri. Seutuhnya. Sepenuhnya. Ada kemerdekaan. Yang sepenuhnya bisa kita raih. Saat langkah pertama mu benar. Mungkin kita bisa belajar dari kemerdekaan Indonesia ya. Indonesia merdeka karena apa? Karena ada beberapa orang. Anak muda yang penuh keberanian. Untuk menculi. Soekarno-Suharta. Eh Soekarno-Suharta. Soekarno-Hatta. Pakai Su semua. Soekarno-Hatta. Cule sudah. Wah itu kan perbuatan yang nekat. Ngawur. Mungkin. Tapi enggak. Mereka punya perhitungan. Anak-anak muda ini punya perhitungan. Enggak ngawur sudah. Jadi jangan cari anak muda yang ngawur-ngawur ya. Ikut-ikutan. Enggak ngerti apa-apa. Melu-melu. Aduh seperti yang. Kemarin terjadi. Apa itu? Mario. Dengan David. Aduh. Ya saya enggak tahu kisahnya. Betulnya seperti apa. Tapi ada faktor wanitanya di situ kan. Agnes itu ya. Apakah betul Agnes yang ngomporin? Saya enggak tahu juga. Itu disanggal oleh Agnes. Katanya bukan dia. Tapi apapun juga. Mario itu berarti kan. Aduh. Childish banget. Boys banget gitu. Makanya orang kalau enggak ketemu Tuhan. Jadi boy. Boy-boy. Anak-anak. Kalau bahasa yunnya teknon. Selama kamu belum keperah kejumpaan dengan pribadi Tuhan sendiri. Kamu akan tetap jadi anak-anak. Dalam pemikiran. Dalam mental. Dalam jiwamu. Sesara rohmu. Tapi kalau kamu ketemu Tuhan. Kamu bisa jadi seorang pria yang dewasa. Pria yang huyos. Pria yang tahu originalitas hidup kita. Siapa kita. Dan kita tahu siapa Tuhan kita. Dan kita tahu bagaimana bertanggung jawab terhadap hidup kita. Dan hidup banyak orang. Makanya orang kalau belum pernah ketemu Tuhan. Pasti kolokan. Tersinggungan. Ngambekkan. Ekoismenya tinggi. Mau menang-menangan dewi. Itu pasti. Belum pernah ketemu Tuhan. Benar-benar. Tapi kalau kamu sudah pernah ketemu Tuhan. Kamu tahu. Who I am. Dan kemudian kita kenal siapa sesama kita. Dengan lebih baik. Dan yang paling penting. Mengambil tanggung jawab. Orang dewasa itu selalu pengambil tanggung jawab. Mau rugi gak apa-apa. Demi banyak hal-hal yang baik. Saya ambil dari 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Ditinggalkanyalah kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti yang diperintahkan Isai. Bapaknya kepadanya. Sampailah ia keperkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisanya. Dan mengangkat sorak perang. Ini moment of truth. Momentum kairos Tuhan. Padahal Daud ini siapa? Daud itu anak yang tidak diperhitungkan oleh Isai. Bapaknya sendiri. Dianggap gak ada. Sekalipun dia ada. Tapi Daud gak sakit hati. Sekalipun dia memperlakukan bapaknya. Dengar baik-baik anak muda. Bapak mamamu atau orang tuamu bisa salah memperlakukan kamu. Tapi kamu jangan salah memperlakukan orang tua. Katakan amin. Kamu tetap harus hormat mereka. Daud melakukan perintah daripada Isai. Tolong bawa roti ke kakak-kakakmu di medan peperangan itu. Mungkin kalau Daud itu suka kecewa. Aku lagi yang disuruh. Aku lagi. Aku yang selalu menjadi pelengkap penderita di keluarga ini. Marah. Dan dia kemudian. Enggak aku gak mau pergi. Dia akan kehilangan kesempatan. Untuk bisa berjumpa dengan Goliath. Dan mengalahkan Goliath. Dan diangkat menjadi panglima perang dari kerajaan Saul. Tapi momen of truth-nya. Dia dengan hati yang tulus. Hati yang sederhana. Dia berangkat. Bawa roti. Dia tinggalin dulu. Kambing-kambing atau domba-dombanya. Pada seorang penjaga. Disini juga kelihatan kualitas. Daripada si siapa namanya. Daud. Dia gak. Ya si ngomong papa. Tinggalin aja. Colong wong isbihan rapopo. Wong aku juga disuruh orang tuaku. Dia atur dulu. Baik. Oke. Baik. Berangkat. Dan disitulah momen of truth-nya. Waktu dia bawa roti itu. Dia dengar Goliath sedang menghina. Menghujat pasukan Israel. Disitu hatinya terbakar. Siapa nih orang yang tidak bersunat. Menghujat pasukan Israel. Aku yang akan maju. Ngadepi Goliath. Wuh. Mantap. Ini hati-hati sudah. Dengan waktumu. Dengan kesempatan-kesempatan yang ada. Banyak Tuhan sudah buka kesempatan. Tapi kita seringkali buang kesempatan itu. Karena jengkel hati kita. Kita gak mau rendah hati. Sombong kita. Gak terimu hati kita. Panas. Kita kehilangan kesempatan-kesempatan emas. Yang seringkali. Perhatikan baik-baik. Tidak akan pernah kembali lagi. No second chance. Akannya hati-hati dengan hidup ini. Perhatikan baik-baik. Jangan hanya pakai emosi. 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 Kita lihat kejadian. Verdi Sambo. Seorang jenderal. Harusnya punya. Cara berpikir yang lebih luas. Tapi karena hanya emosi yang dikembangkan. Lupa semuanya. Lakukan kesalahan yang sangat fatal. Hati-hati sudah. Dan tidak ada kesempatan kedua buat mereka. Gak bisa dikembalikan lagi kepada kariernya. Gak bisa. Bahkan sudah diputuskan. Ya mesti berproses. Masih ke pengadilan tinggi. Masih ke mahkamah agung nanti. Ya tapi. Orang sudah melihat. Waduh sayang banget ya. Apalagi ini anak Tuhan juga. Tentu kita perhatikan. Tapi. Ini pembelajaran yang baik. Supaya setiap saudara sebagai anak-anak Tuhan. Juga melihat itu. Jangan cuma mengujut. Oh begini, begini, begitu. Tapi. Kita gak belajar sesuatu dari kejadian-kejadian seperti itu. Sayang banget. Ya. Lukas 84344. Ayat yang terakhir. Yuk baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Yang maju mendekat Yesus. Dan dari belakang dan menjama jubah-jubahnya. Jubah-jubahnya. Dan seketika itu juga apa? Berhentilah pendarahan. Dia sembuh. Belajar dari wanita pendarahan ini. Sudah luar biasa. Sudah hopeless. Deadlock. Maju kena. Mundur apa lagi? Gak bisa. Tapi dia tetap mengambil langkah maju. Dia keluar dari kamarnya. Dia tinggalkan tempat tidurnya. Yang selama ini. Yang paling bisa menerima dia. Yang paling bisa meninah bobokan dia. Dan tempat tidur itu adalah comfort zone-nya itu. Kalau dia terus di tempat tidur itu kuburannya sekaligus saudara. Makanya hati-hati saudara. Kalau saudara suka dengan comfort zone. Itu bisa jadi kuburanmu satu kali. Tapi kalau kamu keluar dari comfort zone-mu. Memang gak nyaman. Kamu harus tinggalkan kenyamananmu. Kamu harus tinggalkan kesukaan-kesukaan yang menyenangkan. Tapi itu seringkali justru menjadi langkah keluar. Untuk kamu bisa terbang tinggi lagi. Dipakai Tuhan lebih lagi. Di berkat itu lebih lagi. Wanita ini begitu juga. Dan dia bukan sembarangan tinggalkan tempat tidur. Keluar dari rumahnya. Tapi dia ada tujuan yang jelas. Aku harus ketemu Yesus. Itu yang jadi motif tadi. Perjumpaan dengan Tuhan. Ketemu Yesus. Dia lah maju mendekat. Dia melangkah. Maju mendekati Yesus. Jelas fokusnya Yesus adalah. Dan saat dia lihat. Gak mungkin aku bisa ngobrol dengan Yesus. Minta berdoa sama Yesus untuk tolong aku. Tapi itu tidak menyurutkan langkahnya. Dia malah membuat keputusan yang lebih baik. Asal aku cuma cuba. Pasti aku sembuh. Wow. Saya bilang kita perlu banyak belajar di wanita ini. Wanita yang sudah lemah. Pendaraan 12 tahun itu. Waduh ngeri sudah. Mungkin jangan pernah sudah kepingin. Alami seperti ini. Mungkin sudah sangat lemah. Gak ada yang sembuhin. Sudah hopeless. Gak ada harapan sama sekali. Mungkin juga bau. Aduh. Mungkin sudah. Itu juga hancur barangkali mentalnya. Sudah mental breakdown. Seperti orang yang sakit 38 tahun. Tapi 12 tahun mengajar dia. Untuk tidak mengkompromikan. Tidak menina bubukkan dirinya. Tidak hanya melihat masa lalunya. Tidak ada dokter yang bisa sembuhin aku. Sudahlah aku mau mati saja. Tidak. Dia bangkit. Cari Yesus. Dan pada saat ketemu Yesus. Dia merubah strateginya. Tidak bicara. Tapi cukup mencoba-coba. Pasti sembuh. Yang terakhir sudah. Orang yang sakit 38 tahun ini. Waktu disembuhkan. Tidak kenal siapa yang menyembuhkan. Baru setelah ketemu di baik Allah. Baru kenal. Tapi karena dia mengikuti suara Tuhan. Dia juga mengalami mojijat. Kesembuhan. Pemulihan. Yang terakhir sekali. Ada kisah dua biji. Yang ditaruh di tanah. Yang subur. Yang satu bilang begini. Aku mau bertumbuh. Aku mau berakar. Aku mau tajapkan akar-akar. Begitu dalam. Sehingga aku bisa tumbuh. Menjadi pohon yang tinggi. Dan aku bisa menerima cahaya matahari. Aku bisa memandang keindahan matahari. Dan bisa berbuah. Dan memberkati banyak orang. Yang satu biji bilang gini. Aduh gak usah. Aku mau. Risiko itu risiko besar. Karena pada saat biji itu pecah. Tunas mulai keluar. Akan ada gangguan-gangguan. Entah itu semut. Keong. Apa keong itu. Macem-macem. Pasti bisa mematikan aku. Tapi kalau pernah aku bisa bertumbuh. Nanti ada anak-anak. Yang akan pangkas itu potong pohon. Dan seterusnya. Akhirnya mati juga. Kalau begitu aku tunggu. Waktu yang nyaman. Yang aman. Yang tepat. Wait and see. Singkat cerita. Biji yang mau bertumbuh. Bertumbuh tinggi. Dan yang ini biji yang tetap tinggi. Tetap jadi biji. Sampai satu kali datang ayam. Ngorek-ngorek tanah. Di sekitar tanah itu. Dan dilihat ada biji. Di situ. Biji yang kedua. Dan akhirnya didotol ayam. Selesai. Saya mau beritahu. Lebih baik saudara melangkah. Dengan kegagalan misalnya. Dengan risikonya. Dengan banyak hal yang sulit. Daripada saudara diem. Dan akhirnya mati juga. Ayo. Pilihannya ada di tangan saudara. Conversion-mu. Itu bisa jadi mati surimu. Tapi kalau kamu bergerak terus. Bergerak bersama dengan Tuhan. Ada perkara-perkara ajaib di depanmu. Yang disediakan Tuhan. Amin. Dilihannya. Up to you. Kamu sekarang sudah gak bisa lagi abu-abu. Dalam hal ini. Karena kalau kamu abu-abu. Dan satu kali kamu ketemu Tuhan. Tuhan gak ada yang ngajarin aku. Hal ini. Tuhan bilang. Oh pernah. Kamu aja yang lupa. Kamu aja yang gak buat pilihan waktu itu. Kamu menganggap. Terima kasih. Saya seru ya. Seru. Tuhan bilang gini. Kamu aja yang gak denger. Kamu juga gak merhatiin. Kamu disuruh buat pilihan. Dan kamu gak ada excuse untuk tidak buat pilihan. Saya berdoa. Sekalipun saturnya muda-muda disini. Kamu bisa buat pilihan yang bijaksana dan penuh hikmat. Karena ini masa depanmu. Ini hidupmu. Gak ada orang yang lebih diuntungkan. Saat kamu bisa ambil keputusan dengan tepat. Kecuali diri kamu sendiri. Amen. Ayo bangkit berdiri setelah. Bangkit berdiri. Kiralah lah. Masya karabat. Mari ambil satu sikap hati yang benar. Kalau seorang mungkin masih bimbang. Berdoa sama Tuhan. Tuhan apa yang harus aku pilih. Berikan sesuatu dalam hatiku. Jangan berlambat-lambat. Buat pilihan yang tepat. Itu menjadi sesuatu yang harus saudara. Apa namanya. Belajar. Karena seringkali. Pilihan-pilihan itu datang dengan begitu cepat. Sudah harus cepat ambil keputusan. Gak bisa ditunda-tunda. Karena justru semakin ditunda. Kita semakin bisa salah. Tapi buatlah pilihan yang tepat. Saya sebagai orang tua. Banyak saya buat pilihan-pilihan yang salah. Dan akibatnya tidak menyenangkan. Dan saya tidak ingin saudara yang muda-mudan buat pilihan yang salah. Buatlah pilihan yang benar. Buat dirimu sendiri. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.